Terima kasih Aku punya banyak cita-cita Aku pengen jadi pemugari Dan kekerajaan Gak mungkin Kata Bu Indah, gak ada yang gak mungkin di dunia ini Tapi cita-cita yang paling aku mau Aku nikah Kayak bunda sama papa Aku pengen suami yang baik kayak papa Dan aku mau di rumah kayak di TV Nanti kita punya 10 anak Dan aku dipanggil bunda deh Siapa yang jadi suaminya? Aku juga gak tau Tapi aku mau punya suami yang baik Dan yang cinta ke aku setiap hari Dan kita hidup bahagia Itu yang paling kamu mau? Iya, kalau kamu cita-citanya apa? Tau Masa gak tau Kalau kita gak punya cita-cita Kita harus bikin Apa yang kamu mau sekarang? Aku Mau bikin cita-cita kamu jadi benar? Ya, aku ting Tapi muci cita-cita kamu jadi enak Ya, Tariq kamu jadi Tariq kamu jadi Tariq 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 Kisah inilah yang memulai perjalanan perasaanku Kau diam tanpa kata Kau seolah jenuh padaku Ku ingin kau bicara Katakan saja apa salahku Sungguh aku tak mengerti apa yang telah terjadi Dan ku tak ingin kau pergi jauh dari hidupku Kau tak akan pernah sadari Betapa ku mencintaimu Kau yang selalu 15 tahun kemudian Di atas bumi ini ku berpijak Pada jiwa yang tenang di hariku Tak pernah ada duga yang terlintas Bahagia Terasa ya Waktu itu berlambung itu cepat Kamu ingat gak waktu kamu jatuh di bawah situ? Kamu nangis Karena digigit kepiting Ingat gak? Iya ingat ingat Eh ngomong-ngomong Ada rencana apa ke depan? Oh iya Sekalian abang mau ngomong Minggu depan Abang mau kepainan Hah? Untuk apa bang? Nyari kerja Kamu kenapa? Bang bang gak apa-apa Oh Kamu antara abang ya? Perpisahan yang kami tidak inginkan Terjadi ketika saya harus kepainan Untuk bekerja Tenting yang berpunyi dari dinding kamarku Sadarkan diriku dari lamunan panjang Tak terasa malam kini semakin larut Ku masih terjaga Sayang kau dimana Aku ingin bersama Aku ingin bersama Masuk Sini sebentar nak Emak mau bicara Iya emak Mas Rul Kapan kau akan menikah? Makmu ini udah tua Makmu ini udah pengen menimang cucu Kapan Mas Rul? Enggak Mas Rul Kapan kau akan menikah? Mereka kupisir anakku Mak Masih mau kerja aku Ah kok ini Mas Rul Kalau memang tidak ada jodoh Ini Mak ada jodoh buat kamu Tapi mak Gak ada tapi-tapian Pokoknya Kamu harus menikah dengan Aminah Titik Ya masuk Ini ibu ada surat Oh ya terima kasih Dari siapa ya Saya tidak menyangka bahwa ternyata Mak saya sudah mempunyai jodoh buat saya Hal ini pun saya beritahukan kepada Rasmani Dalam surat saya Dan itu membuat dia sangat sedih Inilah Pak Kepala yang memimpin di tempat saya bekerja Saya mengira dia itu sangat baik Ternyata Dia seorang yang licik Dia menyubah saya Dan terpaksa Saya menikahi anaknya Muselina Dan terpaksa Saya pun menikah Tetapi keluarga kami Tidak sama dengan keluarga-keluarga yang harmonis Walaupun sudah mempunyai seorang anak Tetapi Si Muselina selalu menuntut saya Dan akhirnya pertengkaran pun terjadi Heh Dari mana kamu Pak? Jam segini kok baru pulang Ini jam berapa? Jam tujuh Semalam aku perginya jam berapa? Jam sepuluh Itu belum lama kan? Oh iya ya Pak Ya udahlah Pak Loh 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 Pak Jangan membodoh-embodohi saya ya Saya tahu saya bodoh Saya ini kangen Pak Kangen Anak di rumah itu diurusin Pak Bisanya cuma mabok-mabokan Emangnya cuma kamu yang bisa mabok? Saya juga bisa Pak Lima botol, dua gelas Hah? Kamu minum? Ya enggak lah Saya jual buat beli susu anak kita Lah kamu Udah kerjaan cuma juru ketik Penghasilan? Enggak seberapa? Apa yang bisa kamu kasih ke saya Pak? Apa? Aku ini istrimu Pak Istrimu Bukan babimu Dasar suami enggak pecus Jadi kamu maunya apa? Hah? Kamu masih bisa tanya mauku apa Pak Cerai Pak mauku Cerai Tercerai Kali ini Sungguh aku takkan peduli Ku tak sanggup lagi Jalani cinta denganmu Biarkan ku sendiri Setelah pertengkaran itu Kami pun bercerai Dan saya memutuskan untuk membaik Bersambut Rasmani Dan mengatakan bahwa Saya masih menyayangi dia Assalamualaikum Kau sendiri Bagaimana keadaan istri dan anakmu? Ya begitulah Mereka baik-baik aja Tapi kami udah cerai Hah? Cerai? Iya Maaf bang Saya tidak bermaksud Oh gak apa-apa Gak apa-apa Ngomong-ngomong Bukit Tinggi udah banyak diperluan ya? Iya Misalnya Kayak masjid yang di belakang rumah itu Itu baru dibangun Setahun yang lalu Oh Terus Pohon yang bisa kamu panjat itu Masih ada? Hehehe Abang masih inget aja Dalam hening hati Ku bertegung dengan lamanku Menikmati semua Rasa hati bertabung Rindu Di kehidupan Ada cinta yang terus berkembang Sepertinya dunia penuh warna Tidak gitu ku rasa berbeda Setelah cinta ini kau sentuh Tidak nyanyi Seperti ini Tidak berubah Bersamamu sangat berarti Tak ingin ku buang rasa ini Untuk hati semua kehendak Di hatiku Tidak nyanyi Kenapa hari ini? Mau nyenangkan? Seneng lah bang Kalau bang sendiri gimana? Seneng banget Apalagi ada kamu Ah bang bisa aja Beneran Kalau mau jujur Kamu cantik banget loh hari ini Ah bang Sejak kebulangan saya dari Painan Kami semakin dekat aja Kamu tutup mata ya Akhirnya saya memberikan diri Iya bang Untuk melamar dia Kamu mau kan jadi hitri? Dalam situ Gini Abang mau ngomong sesuatu Abang mau ke Medan Nyari kerja Apa? Mau pergi lagi bang? Kita kan baru ketemu Aku gak bisa Tapi ini buat masa depan kita Tapi abang janji ya Abang cepet pulang Iya Abang janji Kalau abang udah dapat kerjaan Abang langsung pulang Aku tunggu Kutunggu Mimpimu Selalu Aku tunggu Tasmani Ya kak Dalipah Eh duduk kak Ini ada surat buat kamu Dari siapa ya? Eh dari masuk pak Oh ya Baju dulu Baju Setelah beberapa bulan Akhirnya saya memberi kabar Ke Rasmani melalui surat Ada pun si surat tersebut Menyuruh dia untuk menikahi orang lain Dan jangan menunggu saya Ternyata Di Medan Saya tidak mendapatkan pekerjaan Itu di luar rugaan saya Tidak sesuai dengan serapan saya Selamat menunggu Selalu ada wajahmu Menghiasi dinding hati Kau Dalam hatiku Hanya yang kau Walau bukanlah kau yang pertama Yang pernah suka Di ensuite Berugi Sayairlah membangun crempuan Tasmani Nah Iya kak Tasmani Minum先 Oh iya Dokter juga bilang Keadaan jantungmu sudah semakin membaik Jadi kamu sudah semakin sehat Ada lipah Terima kasih ya kak Selama aku sakit Kakak selalu menemani aku Sekarang aku sudah mulai membaik Kakak juga senang Kalau kamu semakin membaik Akhirnya Surat terakhir saya pun tiba Isi surat tersebut Mengatakan Saya akan kembali Karena saya sudah mendapatkan pekerjaan Dan ingin menikah lagi Dengan Rasmani Tapi Ternyata Surat tersebut Membuat dia semakin Sakit Sakit Dan akhirnya Meninggal Rasmani Kenapa Dia pun pergi jauh Membawa luka kecil Yang masih tersimpan dalam hatinya Rasmani Dan meninggalkan luka baru Untuk saya Rasmani Rasmani bangun Rasmani Rasmani bangun Seandainya saja saya beruntung Mungkin hal ini tidak terjadi pada saya Kalau tak untung Ya rugi Jalan ini Cinta memang Cinta memang Cinta memang